Pemirsa majalah Gaya Hidup High End Magazine kembali memberikan penghargaan kepada generasi muda berprestasi Indonesia. Penghargaan High End The Alpha Under 40 kali ini dianugerahkan kepada 18 sosok muda dengan tema Creating Next Generation Leaders. Penghargaan High End The Alpha Under 40 kembali digelar majalah Gaya Hidup High End Magazine kepada 18 pemuda dari latar belakang yang berbeda. Mengusung tema Creating The Next Generation Leaders pada tahun keduanya, penghargaan ini diharapkan mampu menginspirasi para pemuda untuk terus berprestasi dan berkarya. Temanya Creating Next Generation Leaders, di mana kita mengharapkan bahwa kaum muda itu bangkit untuk menjadi leaders-leaders yang bertanggung jawab, yang tangguh tentunya. Dan pada saat mereka menjadi leaders yang tangguh, mereka tidak hanya berkarya untuk kesuksesan diri mereka, tetapi mereka juga berkontribusi untuk negara, membangun negara, dan bangsa. 18 sosok muda menerima penghargaan ini atas kerja keras dan prestasi, serta menginspirasi banyak orang. Ya pastinya sangat senang dan sangat bersyukur ya, ini suatu penghargaan yang sangat berharga juga buat saya untuk melengkapi penghargaan-penghargaan yang lain. Well, I feel very honored menjadi bagian dari salah satu dari yang menerima penghargaan ini, kalau dianggap sudah memiliki pengaruh yang baik untuk masyarakat, ya saya syukur Alhamdulillah. Saya senang banget menjadi penyandang disabilitas Culi, the one and only di sini, dan bangga banget mendapatkan penghargaan, menerima apa adanya, dan memaksimalkan kelebihan yang kita punya. Aku yakin banyak teman penyandang disabilitas, walau terbatas, tapi banyak kelebihannya. The Alpha Under 40 menjadi aksi nyata High End Magazine untuk mengapresiasi prestasi pemuda Indonesia. Penghargaan kali ini menjadi harapan Indonesia dapat melahirkan pemimpin-pemimpin hebat ke depannya. Dari Jakarta, Bayu Pradana dan Muhammad Faisal Ayus melaporkan.